Ada fakta unik tentang coklat. Petani biji coklat di Afrika tidak pernah mengetahui rasa olahan coklat. Padahal mereka adalah salah satu negara penghasil coklat. Mau tahu ketika mereka pertama kali mencuci coklat? Tomat ditambah minyak zaitun bisa jadi superfood lho. Selengkapnya hanya di One Day Food siang ini. Terima kasih telah menonton! Ada juga nih makanan yang bisa menjadi superfood jika dikonsumsi dengan makanan yang lain. Beberapa jenis makanan bisa memberikan manfaat lebih maksimal bagi kesehatan tubuh apalagi dikonsumsi bersamaan. Sebab nutrisi satu dengan yang lain akan membantu meningkatkan penyerapan keduanya dalam tubuh. Berikut beberapa pasangan makanan yang bisa memaksimalkan penyerapan nutrisi menurut ahli gisi Rob Hobson. Tomat dan minyak zaitun. Bila Anda membuat salad tomat dan makanan lain yang mengandung sat karotenoid, campurkan minyak zaitun ke dalamnya. Penggabungan keduanya bisa meningkatkan penyerapan di dalam tubuh. Tomat memiliki likopen yang bisa mengurangi peradangan dan kolesterol, tetap meningkatkan daya tahan tubuh. Blackberry dan raspberry. Dua jenis beri ini kaya antioksidan yang berfungsi menangkal radikal bebas. Sebuah studi yang dimuat dalam Journal of Nutrition menemukan alergic acid. Antioksidan yang terdapat dalam raspberry bisa berguna untuk melawan sel-sel kanker. Keduanya bisa dikonsumsi bersamaan dengan yogurt atau dicampur menjadi smoothies. Bubur oatmeal dan blueberry. Di dalam oats terdapat serat larut yang bermanfaat untuk menurunkan kolesterol dan mencegah penumpukan pelak lemak di dalam pembuluh arteri. Studi yang dilakukan oleh Tufts University dan dipublikasikan dalam Journal of Nutrition menemukan fakta mengenai manfaat vitamin C yang terkandung dalam blueberry bila bertemu dengan sat pitokemikal dari oat yang mampu menurunkan kolesterol dan melindungi pembuluh arteri. Konsumsi oat hangat dengan taburan blueberry bisa menjadi pilihan menu sarapan terbaik. Salad dan Alpukat. Studi dari Ohio State University menemukan pitokemikal dari campuran salad hijau bisa diserap tubuh tiga kali lebih efektif ketika dikonsumsi bersama 1,5 sendok teh Alpukat dibandingkan dengan dimakan sendiri. Anda bisa mengkombinasikan kedua makanan ini dalam salad sayur. Dengan begitu, konsumsi keduanya akan bisa lebih efektif untuk melawan penyakit jantung, menciga katarak, bahkan kanker. Susu dan Pisang Penggabungan susu dan pisang bisa meningkatkan penyerapan mineral ini pada tubuh. Pisang dengan susu bisa dibuat smoothies dan dikonsumsi saat sarapan atau malam hari agar membantu tidur Anda lebih nyenyak. Brokoli dan Telur Brokoli kaya akan kalsium, sementara telur merupakan sumber vitamin D alami. Penelitian menunjukkan menambahkan sedikit vitamin D ke dalam makanan kaya kalsium akan membuat tubuh lebih banyak menyerap hingga 60 persen. Anda bisa mengkreasikan omelet dengan isian brokoli serta taburan keju. Apel dan Dark Chocolate Mungkin Anda sering melihat kreasi jajanan yang berbahan buah dan dilapisi coklat. Ternyata kombinasi buah dan coklat bisa bermanfaat. Seperti apel dan dark chocolate yang bila digabungkan bisa mengatasi penyembatan darah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.